halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube misa milenia jadi di video kali ini saya mau ngebahas bagaimana cara bisa bikin 3 monitor seperti ini caranya itu gampang jika kalau kalian punya 1 HDMI HDMI kalian harus pakai colokan HDMI misalnya ini kan PGA HDMI kayak gini nanti kalian beli ini kalau kayak gini itu murah kalau kayak gini ini tuh kalau di online itu sekitaran 15-20an nah yang mahal ini yang ini nih kompen kompen ter connection dari USB ke PGA itu seharganya itu kalau di online paling murahnya itu 75 ribu nah tapi saya tuh gak beli di online karena yang pertama karena yang pertama yang pertama itu kalau misalnya gak gak berfungsi returnya lama pengirimannya lama terus gak ada garansi kan kalau di offline itu kan bisa langsung ke gudang eh bukan ke gudang ke tokonya nah kalau di online itu kita susah nah kalau saya ini beli di offline itu seharga 125 ribu ada yang 145 ribu nah gitu nah ini nih alatnya kayak gini misalnya kalian lihat alatnya seperti gitu ya gitu nah caranya kalian nih yang ini masukin ke HDMI yang ini yang komputer dari USB ke PGA itu masuknya ke USB biasa nah setelah itu kalau misalnya disininya ada tulisan no support itu kalian gampang aja misalnya nih gak support nih tinggal kalian setting dulu di display setelah itu kalian pilihnya yang extend nah yang extend yang ini ya extend desktop to display nah nanti kan dia tuh akan berbeda ya kalau misalnya kalian pilih yang duplikat itu tuh jadi kita gak bisa ngarahin tiga monitor yang berbeda gitu jadi kalian pilihnya yang extend nah sebelumnya kan disini tuh ada ada CD nih sebelumnya nih nah kalian harus install dulu aplikasi yang ada di CD tersebut nah cara nginstallnya disini ya kita lihat nih ya kalian copy dulu tuh dari CD ke kemana gitu ya mau ke USB atau kemana nah nanti kalian pilih yang ini kalau misalnya windowsnya itu windows 10 atau 11 nah pilihnya yang ini nah nanti kalian di klik setelah di klik kalian nah kalau misalnya udah nanti kalian pilih yes aja ya di klik pilih yes terus ada tulisan install nanti di install pokoknya oke oke aja lah gitu yes yes atau oke oke nanti dia tuh bakalan nginstall gitu drive-nya nah kalau misalnya udah nginstall drive-nya eh ini tuh bakalan langsung kesini nih nanti tuh kalau misalnya sudah berhasil kalian pilih device management bentar ya nah nih kita ke device manager tuh kita lihat di device manager caranya klik ini klik windows setelah itu kalian pilih device manager setelah di device manager tuh ada tulisan XXX nah USB display nah ini berarti udah terhubung gitu udah ada disininya kalau misalnya belum nanti tuh disininya tuh gak ada muncul kayak gini nah berarti kalau misalnya sudah terhubung yaudah gitu kalau misalnya ada tulisan no support di stop atau no support atau apalah itu nah kalian turunin aja ininya apa namanya itu disininya kan kalian kan kalian pilih window setting terus di sistem itu kalian pilih display tuh liat ya tuh pilih display setelah pilih display kalian ini kan dulu ininya tuh di adband display nah disini kalian ini aja nih misalnya display 3 nih nah kalian sesuaiin aja atau display 2 itu sesuaiin aja gitu berapa khususnya biasanya sih masalahnya di khususnya sih gak support itu kalian bisa turunkan saja atau masalahnya di resolusi kalau misalnya di resolusi display resolusi kalian turunkan aja misalnya yang rekomendasinya berapa nah kalian turunkan saja gitu sih gampang banget untuk ini gitu guys jadi kalian kalau saran saya kalian tuh gak boleh bukan gak boleh ya jadi kalian tuh gak usah beli splitter switch kayak gitu itu buang-buang buit udah aja kalian beli itu USB itu PGA nanti juga dia bakalan muncul kayak gini jadi ini tuh fungsi alat itu tuh untuk pengganti dari HDMI ini gitu kalau misalnya nih HDMI kita tuh rusak nih yang ini nah kita tuh mau pake alat ke project connection konventer nah nanti disitu gitu-gitulah pokoknya ini sudah beres guys jadi tiga jadi tiga layar gini kalau misalnya kalian mau nambah lagi ya misalnya nih kalian mau nambah lagi desktopnya nah kalian bisa bisa banget beli lagi yang gitunya gitu atau beli PGA gitu ya gitulah oke thank you for watching jangan lupa like, komen, dan subscribe and see you the next video bye-bye dadah